Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita Dengan judul Ingat Setiano Panto Dulu heboh penangkapannya Begini kabar sang politisi berjuluk Papa minta saham di penjara Masih ingat dengan Setiano Panto Setiano Panto merupakan terpidana Kasus korupsi KTP Elektronik tahun anggaran 2011-2013 Setiano Panto diponis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada April 2018 lalu Mantan ketua DPRD Itu juga diwajibkan membayar Denda 500 juta rupiah Subsider 3 bulan kurungan Setelah bertahun-tahun menjalani Masa tahanan Bagaimana nasib pria yang berjuluk Papa minta saham itu sekarang Dalam foto terbarunya Sebagaimana diberitakan Setiano Panto terlihat membawa sabit Hingga memakai topi caping petani Selidik punya selidik Sejumlah narapidana Kasus korupsi Lapa Sukamiskin Termasuk Setiano Panto Sedang mengikuti panen raya Di Lapa Sukamiskin Jalan Ahmad Nasution Kota Bandung pada Kamis Hari ini kami menggelar panen raya Padi pertama di Lapa Sukamiskin Tadi ikut terlibat diantaranya Setiano Panto, Joko Susilo, Rahadian Jefferson, Jero Wecip hingga Pak Dada Rosada Ujar Kepala Lapa Sukamiskin Bandung Asep sutandar via ponselnya Selain panen pati Tadi juga panen umbi-umbian Cabai, tanaman obat Hingga peternakan ikan ucapnya Di Lapa Sukamiskin Setiano Panto tak luput dari kontroversi Seperti keluyuran di luar lapas Hingga kamar tahanannya yang mewah Asep mengatakan Pihaknya menyediakan sarana pertanian Untuk warga binaan Supaya ada aktivitas Dan mengurangi tingkat stres Selama menjalani hukuman katanya Ia menerangkan Konsep penjara saat ini Tidak hanya sekedar hukuman Namun juga Permasyarakatan yang menjalankan Fungsi pembinaan Meski lahan pertanian Di Lapa Sukamiskin terbatas Tidak mengurangi fungsi Permasyarakatan di Lapa Sukamiskin Katanya Teman-teman itu sedikit berita Dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai kebapak